Sawadika, annyeonghaseyo, ohayyo, halo para netizen yang terjaring. Selamat datang di channel kami, Jaring Movie. Halo! Di channel ini kita bakalan membahas alur cerita dari film-film yang ciamik dan dikemas secara kece, seru, dan badai. Pada episode kali ini, Joel dan Ellie bertemu dengan dua orang kolaborator atau orang yang bekerja sama dengan Fedra. Jadi, kita langsung aja masuk ke film The Last of Us, episode kelima. Film dimulai dengan sebuah pesta rakyat karena mereka telah membebaskan diri dari Fedra. Banyak anggota Fedra yang diadili seenaknya oleh warga dan para warga juga menghukum mereka secara adil bagi anggota Fedra yang menyerah dan tidak melawan lagi. Kemudian, scene beralih ke Henry dan Sam yang sedang dicari karena mereka bekerja sama dengan Fedra atau bisa disebut kolaborator. Henry mengalihkan pandangan Sam agar tidak melihat tindakan masyarakat ke anggota Fedra dan fokus pada dirinya. Dia pun bilang kalau tujuan mereka hanya dua blok lagi lalu melanjutkan perjalanan sambil berhati-hati. Kemudian, scene beralih ke penjara di mana Kathleen yang sedang menginterogasi orang-orang yang bekerja sama dengan Fedra. Dia bilang, jika mereka bekerja sama dengannya untuk menemukan Henry, maka mereka hanya akan diadili dengan semestinya. Namun, tidak ada yang membuka mulut sampai Kathleen menganggap mereka tidak berguna. Dan akhirnya, salah satu mereka ada yang berbicara. Orang itu bilang kalau mereka bersama Edelstein yang merupakan kolaborator juga dan mereka punya tempat persembunyian di kota terbuka. Kathleen langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari Henry. Dia juga menyuruh anak buahnya yang lain untuk menghabisi orang-orang yang bekerja sama dengan Fedra dan membakar jasad mereka setelah semua ini selesai. Scene pun kembali ke Henry dan Sam di mana mereka sampai ke tempat persembunyiannya. Mereka dikejutkan oleh Dr. Edelstein yang mengira kalau yang datang adalah warga yang mengejarnya. Setelah itu, mereka langsung menghitung persediaan mereka untuk memperkirakan berapa lama waktu yang mereka punya. Henry pun menyimpulkan kalau mereka punya 11 hari. Henry kemudian menghampiri Sam yang masih bocah dia memberikan permen dan bercanda dengannya agar dirinya tidak takut lagi. Kemudian mereka pun menghabiskan hari dengan memikirkan bagaimana mereka keluar dari kota itu sampai-sampai tak terasa persediaan makanan mereka sudah habis. Mereka pun langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Namun, saat ingin keluar dari gedung itu, dia dikejutkan oleh suara tembakan yang berasal dari Joel yang sedang disergap pada episode 4 sebelumnya. Nah, jadi yang belum nonton episode sebelumnya bisa langsung mampir ke channel kita atau bisa cek di link deskripsi. Pada malam hari, Henry dan Sam menghampiri Joel dan Ellie yang sedang tertidur di tempat persembunyian mereka. Henry sebenarnya pengen negosiasi sama Joel tapi karena dia takut, dia pun akhirnya nodongin pistol Duwan ke Joel dan Ellie biar gak langsung diserang. Sampai akhirnya, dia menurunkan senjatanya dan bisa bernegosiasi dengan Joel. Pada malam hari itu, mereka hanya mengobrol dan paginya baru menjelaskan rencana mereka. Saat itu, Henry menjelaskan kalau dia adalah seorang kolaborator yang membuat Joel enggan untuk bekerja sama. Namun, dia berubah pikiran setelah melihat Ellie tertawa bersama Sam. Sampai akhirnya, Henry menjelaskan bagaimana rencananya. Rencananya adalah mereka kabur lewat terowongan tempat Vedra menaruh semua zombie di daerah Kansas. Namun, sebenarnya terowongan itu sudah dibersihkan oleh Vedra 3 tahun lalu dan dia membutuhkan Joel untuk membersihkan jalan jika ada sisa zombie dari pembersihan Vedra. Mereka pun langsung menjalankan rencana Henry dan sampai pada pintu terowongan. Tempat itu pun kosong seperti yang dikatakan Henry. Tapi Joel tetap berhati-hati karena mereka baru saja tiba di sana. Saat menjelajahi terowongan itu, mereka menemukan tempat pengungsian saat awal wabah terjadi. Namun, tempat itu telah kosong dan mereka memutuskan untuk beristirahat di sana dan keluar lagi di saat malam. Di saat Sam dan Ellie bermain, Joel meminta maaf ke Henry karena mengatakan hal jahat setelah tahu kalau dia seorang kolaborator. Henry pun juga meminta maaf karena dia tidak sepenuhnya jujur. Dia pernah mengkhianati kakaknya Kathleen yang merupakan ketua perlawanan di Kansas dengan meraporkannya ke Fedra. Dia melakukan itu karena dia butuh obat untuk menyembuhkan leukimia Sam yang hanya dimiliki oleh Fedra. Dan akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Scene beralih lagi ke Kathleen di mana dia sedang berpikir di kamarnya. Karena belum menangkap Henry dan Joel, dia juga kangen sama kakaknya Michael karena Michael selalu melindunginya. Dia takut kalau kakaknya tidak akan memaafkan dirinya yang sedang memburu Henry karena Michael bilang ke Kathleen untuk memaafkannya, tapi dia tidak bisa karena merasa tidak adil jika Henry tetap bebas di luar sana. Scene kembali ke Joel dan kawan-kawan di mana mereka telah keluar dari terowongan dan menuju tanggul untuk menyeberangi sungai. Di sana, Ellie pun mengajak Henry dan Sam untuk pergi bersama mereka ke Wyoming tapi ditolak oleh Joel. Tak lama, tiba-tiba mereka ditembaki oleh seseorang dari sebuah rumah. Joel langsung berusaha untuk mencari jalan memutar dan menyergap penembak itu dari belakang. Usahanya itu berhasil dengan mudah tapi ternyata orang itu telah menghubungi Kathleen dan Kathleen hampir tiba di sana. Tak lama pun Kathleen tiba dan Joel terlambat memperingati Ellie dan kawan-kawan. Untungnya, Joel berhasil menembak sopir mobil paling depan dan menyebabkan mobil itu nabrak dan meledak. Ellie yang hampir tertabrak berhasil diamankan oleh Henry namun mereka telah terkepung. Akhirnya, Henry memutuskan untuk menyerahkan dirinya sendiri dan menyuruh Ellie untuk lari bersama Sam. Tak lama setelah dia keluar, mobil yang tadi meledak tiba-tiba jatuh ke bawah lubang di bawah tanah. Dan dari lubang itu keluar banyak sekali zombie jamuran dan terjadilah pertempuran antara hidup dan mati. Anak buah Kathleen pun hampir lata karena para zombie jamuran itu. Apalagi karena ada satu zombie besar yang seluruh tubuhnya sudah ditutupi oleh jamur. Karena kekacauan itu, Ellie yang terpisah dari yang lain berhasil mengamankan diri ke dalam sebuah mobil dengan bantuan tembakan dari Joel yang ada di dalam rumah. Sampai salah satu zombie jamuran yang masih bocah juga berhasil memasuki mobil dan membuat Ellie terpaksa keluar dari sana. Setelah keluar dari mobil, Ellie melihat Henry dan Sam yang terjebak di bawah mobil yang lainnya. Ia pun langsung pergi ke arah mereka dan membunuh zombie di sekitar mobil itu. Mereka pun langsung mencoba keluar dari tempat itu namun dihentikan oleh Kathleen. Tapi untungnya ada satu zombie yang mengendap-endap di belakang Kathleen yang langsung menyerang dan mengigitnya. Mereka pun langsung kabur dengan memanfaatkan keadaan itu. Mereka beristirahat di sebuah penginapan dan Joel akhirnya mengajak Henry untuk melanjutkan perjalanan bersamanya ke Wyoming. Henry pun menyetujuinya dan menyuruh Sam untuk tidur. Setelah Sam disuruh tidur, Ellie malah membangunkannya lagi. Emang nih Ellie, bocah kematian resek banget ya. Orang mau tidur dibangunin dong. Mereka pun berbincang. Sam menanyakan, jika dia jadi monster, apakah kesadaran dirinya tetap ada? Lalu dia menunjukkan kalau ternyata dia telah digigit. Ellie menjelaskan kalau dirinya itu kebal dan darahnya bisa mengobati luka-lukanya. Lalu ia pun melukai tangannya untuk memberikan darahnya ke luka Sam. Pagi hari pun tiba. Saat baru bangun, Ellie melihat Sam yang sedang melamun. Dan saat dia menyapahnya, tiba-tiba Sam menyerangnya. Karena kerusuhan itu, Henry dan Joel langsung mengampiri mereka. Dan Henry langsung mengambil pistol untuk mencegah Joel menyakiti adiknya. Tapi setelah dia melihat Sam seperti itu, dengan refleks, Henry langsung menembak Sam. Henry yansho karena telah menembak adiknya, ia pun langsung menembak dirinya sendiri. Joel dan Ellie pun terpaku dan tidak bisa berkata apa-apa. Speechless. Hmm. What? What are you doing, Henry? Beberapa saat kemudian, Ellie dan Joel menguburkan mereka berdua dan menaruh barang-barang mereka di atas kuburannya. Setelah selesai, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Dan The Last of Us episode kelima pun selesai. Agak plot twist ya, terakhir-terakhirnya. Udah dapet temen gitu, jalan bareng-bareng. Eh, tiba-tiba ditinggal lagi. Berdua lagi deh jadinya, Joel dan Ellie. Yaudah. Apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya? Bagaimana Joel dan Ellie melalui rintangan-rintangan berikutnya menuju Wyoming? Kita akan bahas di video berikutnya. Jadi, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video kita berikutnya. Jaga-jaga kesehatan. Stay safe. Terima kasih.